Intro Sidang kedua kasus pembunuhan dan perampokan terhadap seorang siswi SMP Indri Sepiana Putri kembali digelar di pengadilan negeri Moro Jambi pada kami siang. Sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi, yakni Johnny selaku pembeli sepeda motor hasil perampokan oleh kedua orang terdakwa yaitu Sofian Hadi alias Bujang dan Irwandi alias Iwan. Sedangkan untuk saksi kedua yaitu Sarwendi yang merupakan adik kandung dari terdakwa Irwandi alias Iwan, yang berperan sebagai pengantar Sofian Hadi alias Bujang ke lokasi perampokan yang tidak jauh dari tempat ditemukannya mayat Indri di kubur. Dari keterangan Johnny, ia membenarkan membeli motor dari Sofian Hadi alias Bujang, seharga 3 juta rupiah. Tanpa dilengkapi surat menyurat serta tanpa dilengkapi nomor polisi. Namun Johnny mengelak ketika ditanya hakim apakah ia memesan untuk membeli sepeda motor tersebut. Mendengar keterangan Johnny, Sofian Hadi alias Bujang langsung merasa keberatan dengan pengakuan dari Johnny, karena menuntut Sofian Hadi alias Bujang. Johnny memang memesan kepadanya untuk dicarikan sepeda motor jenis Honda Beat. Keterangan dari Sofian Hadi alias Bujang, Keterangan Sarwendi, ia membenarkan pada hari kejadian itu memang mengantarkan Sofian Hadi ke lokasi perampokan yang tidak jauh dari lokasi ditemukannya mayat Indri. Ia mengantarkan Sofian Hadi alias Bujang atas permintaan dari Irwandi alias Iwan yang menghubunginya melalui telepon seluler. Setelah mengantarkan Sofian Hadi alias Bujang, Sarwendi langsung pulang dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Usai mendengarkan kedua saksi, Johnny dan Sarwendi, Hakim memutuskan sidang ditunda dan akan dilanjutkan Kamis depan pada 3 Mei 2018. Dengan agenda mendengarkan keterangan ahli forensik terhadap penyebab kematian Indri Sepiani Putri, siswi SMP yang menjadi korban pembunuhan dan perampokan beberapa waktu lalu. Dari Jambi, Jeky Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.